Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Pram Senjaya. Dan hari ini pemirsa Jessica Wongso bebas bersyarat usai menjalani hukuman selama 8 tahun penjara dari polis hukuman 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Mirna Salihin pada 2016 lalu. Dan pemirsa langsung saja kita akan menuju situasi terkini di lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur, pemirsa. Ya pemirsa, terpidana kasus pembunuhan menggunakan kopi bersianida. Jessica Kumala Wongso atau Jessica Wongso pemirsa disebut-sebut akan bebas pada hari ini, tempatnya di pagi ini pemirsa. Kebebasan secara bersyarat pun diungkapkan juga oleh Oto Asibuam yang juga kuasa hukum Jessica. Di mana Kwasoko menyebutkan bahwa Jessica akan keluar dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur pagi ini sekitar pukul 9 pagi seharusnya. Yang pemirsa kita lihat bersama-sama. Jessica Kumala Wongso telah keluar dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Didampingi kuasa hukumnya pemirsa, ada Oto Asibuam yang turut mendampingi Jessica keluar dari lapas. Yang sebelumnya Jessica Kumala Wongso difonis 20 tahun penjara. Namun pemirsa hingga hari ini dipastikan artinya Jessica Kumala Wongso telah 8 tahun penjara dan bebas bersyarat pada pagi hari ini. Ya pemirsa, itulah dietnya pemirsa. Jessica Kumala Wongso baru saja keluar dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Untuk selanjutnya pemirsa akan melakukan penerangan tangan di sebuah lokasi pemirsa. Diketahui bahwa Jessica Kumala Wongso ini difonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Kopi Bersianida dengan korban Iwayan Mirna Salihin pada tahun 2016 lalu. Buka dulu, buka dulu suaranya. Pautok boleh keluar dulu Pautok Pemala Wongso baru saja keluar dari lapas Pautok Bambu Jakarta Timur Dan informasikan Jessica akan langsung pergi pemirsa dari lapas Pautok Bambu Untuk menuju ke jari Jakarta Timur Untuk peneritanganan berkas PB Dan nantinya untuk hari ini di sore nanti Akan digelar konversi pers terkait kebebasan secara besar Jessica Wongso Yang ditamping oleh tim kuasa hukumnya pada sore nanti Pemirsa tepatnya di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat Kebebasan dari Jessica Kumala Wongso pemirsa pada hari ini Adalah bebas bersyarat meski sebelumnya di bonus 20 tahun penjara pemirsa Kita saksikan bersama seperti apa Tim kuasa hukum Kita akan berusaha seperti apakah pernyataan tim kuasa hukum Otoa Hasibuan Terkait kebebasan Jessica Kongala Wongso pada hari ini Sudah habis informasi dari luar-ruar Jessica akan datang di luar-ruar Jadi sekarang kita harus bercakap dengan Jessicaändan Jadi ini juga berulap untuk awak? Ini juga berulap untuk anda? Ya, ya, tentu saja Tentu saja dan sekarang hanya KTSL untuk membunuhnya. Sama Soto. Ya Bang? Lagi live breaking news. Bang? Ya Bang? Gak bisa ya? Ya udah ya udah. Ya ya ya. Gak apa-apa udah. Gimana kapanya? Jangan. Sada wasa wasa wasa. Bapas ya. Bapas ya. Ya Pak Mirsa baru saja kita saksikan bersama bahwa Jessica Kumala Wongso terbidana kasus Kopi Bersianida telah bebas bersyarat Pemirsa pada hari ini dan untuk mengetahui informasi terkini langsung dari lokasi tepatnya di Lapas Potok Bambu Jakarta kita telah terhubung dengan rekan Irvan Hardiansyah langsung dari lokasi. Selamat pagi rekan Irvan. Bisa mendengar suara saya dengan jelas rekan Irvan. Ya Irvan. Irvan Hardiansyah. Ya Pemirsa. Pemirsa beginilah suasana di Lapas Pondok Bambu dimana tadi Jessica Wongso sudah dibawa ke Kejari Jakarta Timur dan nantinya rombongan kuasa hukum dan juga Jessica Wongso ini akan melakukan pengurusan administrasi di Kejari Jakarta Timur dan nantinya dilanjutkan ke badan pemasyarakatan Jakarta Timur untuk penanda tanganan administrasi dan setelahnya, setelah itu nanti Jessica akan melakukan konferensi pers bersama tim kuasa hukum di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Dan hari ini Jessica Wongso ini secara resmi menghirup udara bebas dan ini Jessica mendapatkan bebas bersyarat dan Jessica sendiri ini merupakan terpidana kasus kematian dari Waian Mirna Salihin yang dipidana 20 tahun lamanya dan hari ini Jessica Wongso ini secara resmi mendapatkan bebas bersyarat dan tadi baru saja Oto Hasibuan selaku kuasa hukum dari Jessica Wongso beserta Jessica Wongso juga ini sudah mengarah ke Kejari Jakarta Timur untuk melakukan pengurusan administrasi dan dilanjutkan nanti ke badan pemasyarakatan Jakarta Timur untuk penanda tanganan kebebasan dari Jessica sendiri dan situasi di Rutan Pondok Bambu ini masih ramai oleh awak media dan sebagian tadi kami tidak sempat melihat adanya keluarga dari pihak Jessica Wongso yang akan menemani Jessica Wongso dalam pembebasan pada hari ini dan tadi saya sempat berbincang dengan salah satu kuasa hukum dari Jessica Wongso untuk pihak keluarga nantinya akan bertemu langsung di badan pemasyarakatan Jakarta Timur untuk nantinya bertemu secara langsung dengan Jessica pada siang ini sementara demikian kembali ke studio selamat menikmati selamat menikmati